Izin Pak Minko, nama saya berdata-data, nama saya Santi dari IDENTA, saya buat pertanyaan Pak Minko, terkait dengan tindak pidana yang tadi disebutkan, apakah tindak pidana itu terkait dengan tindak pidana pemerkosaan karena sempat ada laporan yang menyatakan itu? Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama, pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi syarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah nanti sudah saya tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Saya tidak akan sekarang, karena itu harus lebih hati-hati menyebut pasal-pasal dugaan itu. Ini belum sangkaan ya, baru dugaan, baru sesudah duga diklarifikasi baru sangkaan. Sesudah sangkaan baru dakwaan, sesudah dakwaan tuntutan, sesudah tuntutan phonation gitu, dengan macam-macamnya gitu. Jadi ini masih panjang. Jadi saudara jangan salah, tindak pidana itu kepada perorangan, kepada pribadi. Kemudian tindakan administratifnya akan dilakukan kepada institusi YPI. Dengan penekanan menyelamatkan dan melindungi hak-hak belajar para santri dan murid-murid sekolah yang dikelola oleh Pak Gubernur. Lalu tindakan ketertiban sosial dan keamanan itu di lapangan Pak Gubernur yang akan mengkoordinir. Jadi kami sudah berbagi tugas nih, Kementerian Agama, itu urusan hukum administrasinya, dikoordinir oleh Pak ini nanti, Pak Deputi 6. Kemudian masalah hukum itu tadi dari Polri, bersama BNPT dan Kejaksaan. Kemudian yang ketertiban masyarakat dan keamanannya ada di Pak Gubernur. Jadi jangan dicampur radu ya. Kadang-kadang dicampur radu gitu jadi masyarakat, jadi resah, pertanyaannya banyak. Itu aja, ada tiga jenis tindakan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.